Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un luncurkan rudal penjelajah saat Korea Selatan dan Amerika Serikat latihan militer bersama. Hal ini diungkapkan oleh Korean Central News Agency atau KCNA pada Senin 21 Agustus 2023. Latihan militer ini dianggap sebagai latihan perang oleh Kim Jong-un, sehingga ia melakukan uji coba rudal jelajah. Selama dua tahun, Korut sudah menguji rudal jelajah tersebut dan memperkuat angkatan lautnya. Tidak hanya rudal, Maret lalu Korut juga membuat drone serangan bawah laut yang memiliki dampak ledakan nuklir. Peluncuran rudal itu memiliki tujuan untuk memverifikasi kapal tempur sekaligus meningkatkan angkatan laut untuk melakukan misi penyerangan dalam perang sebenarnya. Kim Jong-un bilang, kapal itu punya mobilitas tinggi dan kekuatan serangan yang tinggi untuk bertempur nantinya. Kim Jong-un mengunjungi armada angkatan laut yang berada di pantai timur untuk mengawasi uji coba rudal di atas kapal perang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan telah mendeteksi tanda-tanda peluncuran rudal tersebut. Namun informasi dari KCNA dinilai melebih-lebihkan dan tidak menjelaskan lebih detail. Di samping itu, Korsel dan Amerika Serikat memulai latihan militer ini untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara. Militer Korsel mengatakan bahwa latihan ini akan diadakan dalam skala besar dan melibatkan puluhan ribu tentara dari kedua belah pihak dan beberapa negara anggota komando PBB. Presiden Korsel Yon Suk-yo menjelaskan, pelatihan itu mempelajari serangan dunia maya, teror dan drone, hingga kampanye disinformasi oleh korut. Terima kasih telah menonton!